AAAAAA PAS GENERESAK PAS GUA LAGI BOSEN DI JAKETI BOSEN Serong di highlight ya bosen JAKETI IAH IAH GAPAPAPA KAN JUJUR IAH 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 GAPAPAPA IAH DIAM DOA DIAM 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 MUSIC 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 Hai semuanya kembali lagi dengan SNK PESUS Nah kali ini ada bosen tamu yang bisa dibilang manis-manis dan dia lagi sibuk podcast siapakah itu? Si Hai baik banget Harus gitu gak sih youtuber kan heboh Enggak ya Enggak sih biasa aja Tergantung youtubernya siapa? Kalau kamu kalem ya Aku biasanya nonton ini gamers-gamers gitu Kamu kan gamers Aku gemes Aku gemes Ya makasih Aku jadi serang jadi genit gue Lagi sibuk apa Rahel? Sibuk Bantuinkan Sinka bikinnya apa? Gak ada Gak ada kesibukan makanya bisa kan diundang Eh gue pengen tanya deh Lo fake gak sih ini barusan? Enggalah gue emang kayak gini Yang Jangan terpaksa Biarkan netizen yang menilai dong Dia minta maaf ya kalau lo terpaksa datang kesini Cuman please jangan disunjukin kalau lo terpaksa Emang kalian tambah terpaksa Cik? Kita tanya aja sama dia Cik Gue bohong atau enggak? Coba 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 Kita iseng ya Gue kan si bipolar bisa berubah-ubah mood gue Coba apakah Rahel terpaksa datang kesini? Gimana caranya? Tangan gue tinggal taruh Apakah Rahel terpaksa? Enggalah Enggalah Gimana nih jawabannya? Dia gak budek lo gak perlu teriakin Dia tuh ngain detektor Dia gak budek Kirain butuhin penekanan gitu Jadi ini bong atau enggak tadi? Lo kenapa-napa gak? Enggak Berarti lo jujur Lo jujur Yaudah kita mau ngapain kah hari ini? Oke jadi kita mau main game Judulnya tuh Bad Dog Si Bad Dog ini jadi nanti Ini kan ada kartu nih Nih kayak satu merah Terus kosong Berarti ini skip Enggak usah ngambil Ini dua putih berarti ngambil tulangnya dua Sesuai gambar gitu sama angkanya Iya sesuai gambar sama angkanya Udah ngerti kan? Udah kebetulan ini Saya tadi udah di briefing Jadi gak ngerti guys Enggak gue jualan game soal Berapa nih Ceh Harganya tebak-tebak Gue sebelum banget kalo dia mangin gue Ceh Gak boleh ya Emang gue SC Wow SC Oke lo gitu Jadi kita mulai game aja Boleh Sampai hari gue pengen nanya-nanya Tentang Eh Janken dulu Jankenpong Gue duluan berarti lo duluan yang ngambil Sebenernya gue menang sesalah gue Langsung gini Oke anjingnya udah nyala tiba-tiba Yang otomatisnya mau nyala sendiri Jadi sekarang aja kan lo Sibuk podcast kan Ini dia lagi ngomong atau lagi apa sih? Berisik banget Tidur Oh cerita tidur Tidur ya Kan lo lagi ini kan Sibuk podcast kan Tapi sekarang udah gak berempat kan? Nah kata siapa? Kata kabacil Ketauan kan siapa yang bacing? Iya Iya udah gak berempat sekarang berdua Kenapa tuh? Sekarang kok berdua gak berempat? Soalnya Ambil Udah gak berempat Why? Oh cuma satu Iya soalnya kita tuh kayak Dih Emang ada respon apa-apa Gitu aja Iya soalnya kita kan rumahnya jauh-jauhan Terus Schedulnya udah beda gak kayak waktu kita masih di JKT Jadinya susah Susah kenapa tuh? Nyamain schedule buat Ada apa sih kok ya ibu? Nyamain schedule buat ketemu Bikin podcast Itu tuh agak ribet gitu Butuh effort gitu Jadi kayak Kalo gue mengkasaknya kan rumahnya emang deket Terus Emang deket? Deket Oh Sakti deket rumah deket Oh ambil lagi ya Berarti emang udah pasti nanti berdua terus podcastnya? Gak tentu sih bisa berempat lagi mungkin Ya suka-suka kita aja Kok tadi pas di belakang jawabannya gak kayak gitu? Hahaha Di? Di? Kan gue kayak Kak Bacil Sekiranya suka mancing-mancing Kak Bacil siapa sih disebut-sebut mulu? Hahaha Kak Bacil Ting Kameramennya Oke lanjut Oh ambil lagi ya Iya Kok gue dapet satu mulu sih? Tapi Eh tapi Tapi Gak jadi Gue tadi mau nanya tapi gue fokus mau liat lagi gigit Gue gak takut anjing sih Emang dia kenapa sih kalo misalnya Ngagetin aja Biasanya gue kaget soalnya Gak bisa Gue harus agak fokus dulu ya kalo ngambil Baru gue nanya Ntar dulu Yaudah gue yang nanya Hahaha Tuh Tuh Gue tuh kaget Makanya gue harus fokus dulu Kasihin ke diri tadi Ya gue lagi sial deh kayaknya Sebutin nama semua mantan-mantan kamu Chanwoo, Chanyol, Jehyun Tangannya mana? Gak usah disebutkan Gak usah disebutkan Gak usah disebutkan Gak usah nyol Gak usah nyol Sekarang siapa nih? Nambil lagi ya? Nambil 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 lagi Kok gue satu-satunya mulu ya? Ini pilih siapa gue ya? Eh Ntar gue Nambil ya Gue mau nanya Lo kan katanya waktu itu pernah coba Mau ini kan? Pramugari Iya Pramugari Iya pernah coba Terus sekarang kelanjutannya gimana Hel? Gak ada kelanjutan ya? Kalo ada kelanjutannya mungkin gue udah terbang sekarang Udah terbang kemana? Mana? Nooo Mana? Kok gak bisa kalo gak sepertinya sama main anjing? Jadi panas Siapa orang yang ada disini yang menurutmu asik dijadiin pacar? Cieh Cieh Gak ada Jujur Kok gue kesetrum sih? Berarti bohong Berarti pengen sama siapa yang mana nih? Iya Sama yang mana ya? Iya bohong Berarti dia naksir salah satu disini Lebih lagi ya Tapi Yay dapet tiga akhirnya Tapi lo emang Bercita-cita jadi Pramugari Hel? Oh gue kecil sih waktu TK iya Cuman Cuman jadinya jadi Idol Jackety Satu-satu lo gak boleh ngasung banyak gitu Oh Iya Dulu gue pengen jadi Pramugari Cuman kayak pas gede lupa Terus pas Maksudnya jadi Pas gede lupa Lampus Maksudnya kan kayak orang kalo Kecil misalnya jadi dokter Pas beranjak gede lupa kan Pas gue lagi Bosen di Jackety Bosen Kayak Dulu pengen cabut deh Tapi kalo cabut ngapain ya Terus tiba-tiba keinget Oh iya kan gue pengen jadi Pramugari Gue coba Pramugari aja Serang di highlight ya Bosen Jackety Iya Gak apa-apa kan jujur Iya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Kan gue belum kasih ini Ya udah gue coba Pramugari pas gue masih di Jackety Tapi gue mikir kalo misalnya gue keterima Ya udah gue keluar Keluar dari Jackety Kalo gak boleh Ternyata gue Emang pengen keluar juga kan Jadi keterima gak keterima Akhirnya milih keluar waktu itu Tapi pas gue ngumumin grade dari Jackety Sebenernya gue belum dapet jawaban gue keterima atau gak di Pramugari Ternyata keterima Tapi pandemi Iya Jadi gue itu Di ghosting sama Di ghosting Perusahaannya Bener banget ya Iya Udah ya kak Pernahkah kamu berharap hubungan seseorang dengan pacarnya putus? Siapa? Yuk Boleh tangannya ditaruh Ada dulu sama Anak office dia sama gue Gue suka tapi dia punya pacar Terus lo pengen Mereka putus? Pengen sama pacar aja sih AHAHAHAH 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 Kok boong lu sih? Gue jujur yuk Iya betul Gue udah di hati nih Tapi gue pasu terang Aku rasanya gitu Agak menggelitik kan? Sedikit menggelitik Kaget jujur Ini emang Agak menarik gitu Oke Gue ya Iya Skip ya Rahel Satu Tadi dia udah jawab ya Udah Terus Kak Sinka sekarang Dimana LDR IEEE Dia langsung tidur nongong nongong LDR Kalau kan gue ikutin dia kan di sosial media Pacaran sama ini kan Sama siapa tuh? James James Ya James dan Duit West Mending James apa James? James lah Lo pilihannya gak enak lagi ya Coba James sama Canwoo Gimana tapi LDR seru gak? Gak seru lah Tapi bisa Insya Allah bisa sih Bukan gimana ya Gimana mau jalanin aja Lo sendiri gimana? Udah punya pacar? Punya sih Tapi sebenernya lagi gak jelas Tapi gue Yakin aja gue punya Tunggu Lo punya pacar gak jelas Tapi lo yakin gimana? Ya kita lagi break gitu Skip Tapi gue yakin Gue pasti bakal balik lagi Jadi kayak Yaudah punya Break aku Tapi menurut gue ya Kalo lo dalam suatu hubungan Break itu Kenapa harus break gitu? Karena gue yang gak jelas Kan udah gue bilang Gue si Bipolar Gue tuh kayak Gue kayak apa ya? Iya gue kayak kemarin mungkin Ya labil gitu Kak Jadi gue kayak ngomongnya tuh aneh-aneh gitu ke dia Kayak gue yang minta putus Nanti gue minta balik lagi Gue minta putus Terus gue minta balik lagi Habis itu Akhirnya dia kayak kesel Kayak Engga dia gak mau balik Mampus gue sekarang Berarti udah putus tuh sekarang? Oh Engga dia bilang mau balik Tapi gak sekarang gitu Kayak jelas akhirnya dari rumahnya Gimana nih gue Tapi kok lo ngaku sih? Lo ngaku sih kalo lo bipolar Ya karena gue emang gak jelas Jadi tuh gue kayak terlalu banyak Misalnya gue nanya ke orang nih Menurut lo gimana Kak Nah nanti gue dapet advice dari lo Terus gue pikirin Terus nanti gue nanya lagi ke temen gue yang lain Itu bukan bipolar Lo butuh masukan dari berapa kan? Labil aja kan Labil kan Bukan bipolar berarti Kerapa lo ngakuin Soalnya gue bisa yang kayak tiba-tiba gue baik Terus besoknya gue tiba-tiba kayak Engga gue udah ngomong lo Terus besoknya gue kayak Engga gue kemarin kayak Yang gitu Itu mudian gak sih? Lebih mudian gak sih? Lebih ke mood swing sih bukan bipolar Iya amit-amit Bipolar kerem kok gue jadi kayak Lo udah tadi lo ngakuin kalo lo bipolar Ya biar Gue bingung jadinya Biar kayak Ya udah gitu aja Lah kok gue gak ngapain sih? Kan lo yang tadi lo ini Dia paget Apa hal yang pingin kamu coba Tapi belum kamu lakuin Gara-gara kamu terlalu takut untuk nyoba Apa tuh? Apa tuh? Yuk Yuk taruh yuk tangannya yuk Pengen berenang di laut Tapi takut gak bisa berenang Oke Tapi lo bisa berenang gak? Gak boleh ngambang Gak boleh ngambang Di kolam bisa Kalo pikan Engga di kolam berenang bisa Soalnya kayak gue tau itu cuma 2 meter gitu Kalo di laut kan kayak tiba-tiba ada palung Gue tenggeleng Tenggeleng Boong lagi Tenggeleng boong Emang gak mau jawab jujur Iya Nyebelin gak? Astagfirullahaladzim Semua gue baru dapet nantamu yang agak-agak Gimana gitu lo doang ya? Kan suka-suka gue gak sih? Tapi lo nyambung main sama Nadila ya? Iya Gue kan bisa main sama siapa aja Udah gue bilang Udah gue suka-suka gue Bagus sih Trendly sih Supel ya Udah kita ambil lagi kali kak Ambil lagi ke gue Oh iya Tuh gue skip lagi Lu kan skip dulu sih Dua Terus lo gak mau cerita Lo dulu pengalaman LDR Kalo aja bisa Engga soalnya kan gue belum pacaran Jadi kayak ngapain gue cerita gue LDR Kan gak ada hubungan apa-apa Iya Rahel aneh guys Gue aneh sih Aneh sih deh Tapi kan gue kayak deket gitu Tapi belum berhubungan Berarti belum LDR lah Kalo LDR lo pacaran kan? Barusan lo yang ngomong LDR Sekarang lo bilang engga Berarti gue pada waktu itu Menganggap gue udah Gue si GR Gue udah kayak Ini gue rasa lo bener bipolar Hell gue gak ngerti Gue bingung Gue bingung anjir Gue tuh gak konsisten Iya gak sih Tadi gue ngomong apa Sekarang gue ngomong apa Makanya hati hati Tapi lo sadar akan hal itu Iya kalo lagi sadar Kalo lagi engga Pernah selingkuh Pernah ketahuan Oke Jawab dulu Pernah Terus gue yang ngasih tau sendiri Jujur banget Kalo dia ngediteke boong Dia yang boong Coba apakah? Rahel Jawab jujur Sumpah dia yang boong Kok gue? Engga 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 Tapi gue gak Gue pernah selingkuh Berisik 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 gomong-gomong Gue pernah selingkuh Terus gue bilang Pas gue makan sama cowo gue Gue bilang Gue kemarin jalan sama mantan gabitan gue Gitu Gue jujur Kenapa gue diteke boong Cuman mungkin lo deg-degan dalam hati Hehehe Sebenernya kalo orang boong Kan Detak janteng lebih ini kan Oh mungkin gue mengingat momen gue selingkuh Dek-dekan lagi Hehehe Anjing kamu udah boleh Sekarang gue masih ada Tapi Sekarang udah gak ada niatan lagi kan Untuk mencoba Engga sih Soalnya Yang dulu Takut kena karma lagi Kalo yang dulu kan Kayak Gue pacarannya gak sih Iman Sama ya Jadi kayak gue gak rasa Dia gak bisa berseriusin aja Karena Karena gak sih Iman itu Iya Emang dianya gak mau pindah Engga Dia nyuruh gue pindah Gue gak mau Hehehe Eh kenapa? Kok takut? Hehehe Gue lagi ngebaik-baikin dia Diam-diam Tapi dia Dia shock Siapa orang yang paling sering kamu gosipin? Hehehe Gue harus mikir dulu nih Aduh gak enak banget ya Setrup semua Sering gue gosipin Hehehe Siapa ya? Ada banyak Hehehe Hehehe Gue rebut Sebut apa ya Diatin dia gak? Hehehe Kenapa lo jadi seneng? Ada beberapa Terus gak inget Tergantung dalam Keadaan apa Baru itu Gatau Tuh Karena gue jujur kak Gak seru Karena Jadi gue kan Tipenya bukan yang mau mulai gosip kan Gue tuh tipenya Ikut ikutan aja Ikut ikutan aja Jadi kalo dia abis ngomongin apa Ya gue cuma kayak Oh iya gitu Coba ikut ikutan dulu Mau bahasa apa dulu? Hehehe Udah gue dikasih tanda gini Yaudah Ngerti gak maksudnya apa? Cukup sampai disini Hehehe Cukup sampai Hehehe Yaudah Makasih Helda Menemani aku Untuk ngobrol-ngobrol Sembari main anjing Sama-sama kak Pake gaya Lo ada Ya apa mau promosi Oh iya jangan lupa dengerin podcast gue Sama Kak Saktia Podcast rumahnya Bisa dengerin di spotify Terus Jangan lupa follow instagram gue Twitter gue Siapa tau Namanya apa? Namanya rclnatasha Oke Nanti bakal ditulisin sama kakaknya disini Kakak tolong tulisin ya Hehehe Udah tolong Makasih Makasih guys Jangan lupa subscribe youtube aku juga Karena aku juga pengen youtube Terinspirasi dari kakak Oh iya Mantap Nanti disini Kak tolong tulisin ya Makasih Yaudah makasih semuanya guys Yaudah Terimakasih semuanya Jangan lupa di like Comment dan subscribe Yaudah 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 Yuk Yuk Siapa? Udah udah dateng dari tadi Engga Entah dulu Aku kok cok Oh iya anjingnya belum hidup ya Yaudah Yaudah Jemuzi Mantu sih Hehehe Kayak gak ada apa-apa selamat menikmati